Puluhan mahasiswa beruncuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat hari Senin. Mereka terpaksa berorasi di luar gedung karena dihalangi untuk masuk. Namun setelah melalui negosiasi yang alot, para mahasiswa diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumatera Barat yang datang menemui. Yang ada hanya staf sekretariat DPRD Sumatera Barat. Mahasiswa menyampaikan tututan agar diteruskan ke DPR RI, yaitu penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak karena akan berdampak kepada kenaikan barang kebutuhan sehari-hari yang memberatkan masyarakat. Dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan DPRD yang bersubsidi, yang mana bagi kami itu tidak tepat, bahkan tidak seharusnya pada saat sekarang. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia masih dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Dan juga tentunya dampak yang lainnya akan menaiknya harga-harga sembako dan lain-lain kebutuhan sehari-hari. Setelah aspirasi mereka diterima dan dijanjikan akan disampaikan ke Jakarta, para mahasiswa memubarkan diri dengan tertib. Kenaikan harga pertalait dan solar merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran subsidi yang telah naik hingga tiga kali lipat, menjadi lebih dari 500 triliun rupiah. Namun pemerintah tak hanya menaikkan harga minyak, tapi juga memberikan bantuan kepada hampir 21 juta orang yang tergolong dalam keluarga miskin senilai 600 ribu rupiah dan diterima 150 ribu rupiah setiap bulan. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.